Donald Trump akan menggelar kampanye pertamanya pada Sabtu, 20 Juli, setelah nyaris lolos dari upaya pembunuhan satu minggu yang lalu. Trump baru saja menyelesaikan konvensi pencalonannya, di mana ia mengukuhkan penguasaan atas Partai Republik. Trump akan tampil di Grand Rapids, Michigan, bersama calon wakil presidennya yang baru, Senator J.D. Fance dari Ohio. Ini akan menjadi acara kampanye pertama mereka bersama sebagai tiket resmi presiden dari Partai Republik. Pejabat Partai Republik mengatakan bahwa insiden nyaris malos pada Sabtu lalu telah mengubah Trump, dan saat menyampaikan pidato penerimaan pada Kamis malam, ia menyerukan persatuan nasional. Meskipun memulai pidatonya dengan seruan untuk persatuan, sebagian besar pidatonya tetap berisi keluhan yang sudah dikenal dan serangan terhadap para lawannya. Tidak jelas jenis pidato apa yang akan disampaikan Trump pada Sabtu nanti, tetapi para pendukung setianya biasanya berbondong-bondong untuk mendengar ritorika yang provokatif. Sebaliknya, Partai Demokrat sedang dalam kekacauan, dan tidak lagi pasti bahwa Presiden Joe Biden akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Secret Service as menolak berkomentar tentang keamanan untuk acara di Grand Rapids, sementara penyelidikan sedang dilakukan terkait kegagalan keamanan di kampanye Butler. Trump memberikan rincian tentang nyaris lolos dari kematian dalam pidatonya di konvensi, mengatakan kepada audiens bahwa dia hanya bisa berbicara dengan mereka oleh anugerah Tuhan yang maha kuasa. Kita tunggu bersama bagaimana kampanye pertama Trump setelah insiden ini akan berlangsung di Grand Rapids. Terima kasih telah menonton!